Selamat pagi semuanya, shalom, apa kabar dimanapun anda berada, saya kembali datang menghampiri anda dengan kabar baik, dengan kabar yang luar biasa, perjalanan kita terus mengalir bersama dengan firman Tuhan, Tuhan menurut kita terus berjalan masuk dalam seluruh kendaknya, kita patut berbahagia, kita patut mengucap syukur sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya senang ketemu dengan anda lagi, dan pagi hari ini sebelum saya mulai merenungan, saya mau umumkan kepada anda, malam hari ini di Jakarta, di Kuningan, Setia Budiwan, lantai 3, mari gabung bersama-sama dengan kami, kita akan kupas terus tentang firman yang dibukakan hari ini menjadi tuntunan buat kita semua, supaya kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Anda yang sudah lama tidak bergabung bersama kami, come let's participate tonight malam hari ini, jam 7.15 di Setia Budiwan, Kuningan, lantai 3, ruangan Covenant Live Church. Kita enjoy, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati pujian dan penyembahan, dan kita menerima lagi firmannya. Nah pagi hari ini, kita akan kembali mendengarkan apa yang Tuhan terus taruh dalam hati saya, sebelumnya mari bukalah hati kita dan berkata, Terima kasih Bapak, betul kami mengucap syukur buat hari-hari yang kau berikan kepada kami, sebuah perjalanan di dalam engkau, berjalan bersama firman, kami tahu perjalananmu adalah perjalanan yang kau berikan kepada kami, perjalanan yang penuh dengan kepastian. Kami mau berjalan lagi pada hari ini, roh kudus, roh hikmat dan wahyu yang memberikan pengertian kepada kami, kami terima kehadiranmu, kami terima firmanmu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Sungguh luar biasa kalau kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Sebab firman Tuhan yang kita terima setiap hari, sekali lagi saya mau ulangi, mau tegaskan kepada Anda semua bahwa itu sebuah perjalanan yang pasti, sebuah fondasi yang pasti, fondasi yang kokoh ketika kita berdiri di atas firman, maka apapun yang boleh terjadi di sekeliling kita tidak akan goya. Sebab firman Tuhan itu berbicara tentang kepastian hidup, assurance of life, kepastian hidup. Kemudian firman Tuhan itu berbicara perjalanan yang harus kita tempuh. Ya kita lihat di dalam Alkitab, dikatakan sekalipun kegelapan menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi di tengah-tengah suasana seperti itu, Tuhan menyediakan terang buat orang-orangnya. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelum dunia ada. Tuhan menyediakan jalan, Tuhan memberikan terang buat orang-orang itu yang adalah kita semua. Dan Tuhan moga kita berjalan di dalam jalan yang dia sudah siapkan. Karena perjalanan itu adalah perjalanan yang penuh kepastian. Supaya pada akhirnya kita akan menjadi saksi bahwa benar orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kita harus lewati, tantangan lewati, keadaan yang gelap. Tapi kita punya terang, kita punya kepastian. Maka dia akan menuntun kita hari-hari yang harus kita lalui. Ya kemarin beberapa waktu lalu saya juga sudah katakan bahwa hari-hari yang ada di depan kita itu adalah hari-hari yang Tuhan sudah siapkan juga buat kita. Jadi bukan hari datang begitu saja. Kalau mungkin secara kasat mata kita melalui hari lepas hari adalah biasa saja. Tapi tidak bagi orang-orang yang sudah dia tebus. Tidak bagi orang-orang yang dia sudah pilih. Hari-hari yang muncul, yang datang setiap hari. It's not just an ordinary day, but it is an appointed day. Saya katakan, hari-hari buat orang-orang yang dia kasihi, yang dia tebus, bukanlah hari-hari biasa yang datang kepada kita setiap hari. Tapi saya mau tegaskan kepada Anda bahwa hari-hari orang benar, hari-hari yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dia tebus. It's an appointed day. Day by day is the appointed days. Hari lepas hari adalah hari-hari yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah tentukan untuk kita masuk. Karena itu setiap hari ada firman, itu adalah tuntunan kita setiap hari. Dan Tuhan mau berjalan di dalamnya. Dan di dalam perjalanan itu, seperti saya katakan, Tuhan tidak menghindari kita dari suasana atau keadaan yang harus kita hadapi. Kita harus hadapi itu, tetapi kita hadapi dengan fondasi yang kuat. Kita hadapi permasalahan kita dengan berjalan sesuai dengan tuntunan dia setiap hari. Maka kita akan lihat pertolongan Tuhan. Kita pernah berkata bahwa usaha kita, upaya kita sia-sia berlaka. Karena berkat Tuhan lah. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Penyediaan. Berkat Tuhan lah yang memelihara. Karena Tuhan lah yang memelihara kita. Ingat ya saya bagi ayat-ayat itu. Tuhan lah yang menjadi gembala kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi kalau Tuhan memelihara hidup kita, bagian kita apa? Bagian kita adalah untuk berjalan sesuai dengan apa yang dibukakan setiap hari. Karena di dalam perjalanan hari-hari yang dia tetapkan, saya katakan ada pelajaran buat kita semua. Ada guidance, ada tuntunan. Ada teaching di dalamnya ya. Ada guidance, ada tuntunan, ada pengajaran di dalamnya. Karena, kenapa perlu ada guidance dan kenapa perlu ada teaching? Kita semua, kita semua sudah pernah dikuasai oleh dosa. Kita semua lahir dari dosa. Tidak ada seorang pun yang ada yang lahir dalam dunia ini tanpa dosa. Kita sudah lahir dari dosa. Dan dosa melakukan pencemaran di mana-mana. Di mana-mana. Sampai garis keturunan manusia itu tercemar. Jadi karena manusia sudah tercemar dari dosa. Dan apa yang dosa kendaki? Supaya manusia ikut cara-cara dosa. Itulah yang setan perbuat. Dan untuk Tuhan bawa kita keluar dari gaya hidup dosa. Dari cara-cara hidup dosa. Maka perlu tuntunan, perlu guidance, perlu teaching setiap hari. Dari tuntunan, setiap hari. Waktu kita ikuti firmanya. Maka bagian dari hidup kita itu disempurnakan. Disempurnakan, dipulihkan secara utuh. Caranya Tuhan memulihkan kita. Caranya Tuhan menyempurnakan kita adalah by the guidance. By the guidance of the Lord through His word. Lewat tuntunannya melalui firman. Melalui firman yang adalah tuntunannya. Setiap hari. Kemarin kita bahas tentang bagaimana Rasul Paulus katakan bahwa. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur karena persekutuanmu dengan berita Injil. Kemarin kita bahas Filipi 1 ayat 5 dan 6. Paulus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena persekutuan orang-orang yang dilihat. Orang-orang yang dibapai oleh Rasul Paulus. Mereka adalah orang-orang yang punya persekutuan dalam berita Injil. Dikatakan ya. Aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Persekutuanmu dalam berita Injil. Ini penting sekali untuk kita pahami. Waktu Paulus katakan persekutuanmu di dalam berita Injil. Ini berbicara tentang orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang Paulus katakan inilah orang-orang yang menerima pemberitaan Injil dari Rasul Paulus. Dan mereka mulai menghidupi setiap hari. Karena dikatakan for your fellowship in the gospel. Persekutuanmu di dalam Injil. Sejak pertama kali dia beritakan Injil. Jadi orang-orang di Filipi itu menerima sepenuhnya Injil yang diberitakan. Tidak masuk keluar, masuk telinga satu, keluar telinga yang satunya. Mereka menerima Injil sebagai guidance. Mereka menerima Injil sebagai tuntunan. Dan persekutuan mereka adalah persekutuan di dalam berita Injil. Dan saya mau katakan kepada Anda semua. Berita Injil yang diberitakan oleh Paulus. Bukan hanya Injil keselamatan. Tapi Injil yang membawa mereka masuk kepada pengalaman di dalam Kristus. Injil yang membawa mereka masuk dalam realita Kristus. Injil yang membawa mereka masuk di dalam pengalaman-pengalaman. Berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman-nya. Jadi ketika Paulus melihat kehidupan orang-orang di Filipi. Maka Paulus bersyukur untuk mereka yang terus hidupnya bergaul dengan Injil yang diberitakan. Dan ini pun penting untuk kita hidup di hari-hari terakhir ini. Kita harus tahu bahwa Injil yang diberitakan Paulus. Itulah Injil yang Tuhan mau juga nyatakan di hari-hari terakhir ini. Dimana kalau Paulus berkata kita ini dipindahkan masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan mau juga kita hidup di hari-hari terakhir. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena berjalan di dalam firman Tuhan itu selalu punya perjalanan yang luar biasa. Jadi ya Tuhan melatih kita setiap hari tentunya. Karena banyak hal yang mungkin tercemar oleh dosa. Harus ada penenggalan satu persatu. Banyak sekali penenggalan yang harus dikerjakan dalam kehidupan manusia. Karena akibat-akibat dosa. Misalnya orangnya tadinya tidak sabar. Akhirnya lewat firman jadinya sabar. Orang yang berpikiran sembrono. Akhirnya mulai berpikir secara tepat. Orang yang tidak memiliki hikmat. Tuhan mulai melatih hikmat. Karena ada hikmat dunia. Ada juga hikmat yang diajarkan lewat firman. Kalau di luar krisis semua orang. Hikmat mereka adalah hikmat dunia. Hikmat yang sudah tercemar oleh dosa. Tapi sekarang di dalam firman. Tuhan mulai melatih mereka memiliki hikmat. Hikmatnya Tuhan. Jadi ada pelajaran. Pelajaran masing-masing. Setiap orang diajar dari sudut yang berbeda. Sesuai dengan tuntunan roh kudus. Jadi kalau kita berjalan setiap hari dengan firman Tuhan. Maka tentunya kita akan melihat berjalan bersama dia. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Makanya saya selalu mau katakan. Relakan hidupmu. Dituntun dan dipimpin oleh roh kudus. Sebab roh kuduslah yang akan menyingkapkan firman Tuhan. Hari lepas hari. Sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tahu apa yang harus kita ucapkan. Ketika kita berhadapan dengan masalah kita harus tahu kita bertindak apa. Sebab percayalah orang-orang yang sudah ditentukan. Orang-orang yang ditebus Tuhan. Tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tapi di dalamnya pasti ada pengajaran. He will not let his people to lay flat because of the problem. Tuhan tidak mau mengizinkan orang-orangnya itu tergeletak sampai rata tanah oleh karena masalah. Tetapi ada pengajaran di dalamnya. Dan tentunya kemenangan itu adalah menjadi bagian orang-orang yang berjalan di dalam firman. Jadi hari-hari ini ketika firman itu dibukakan. Saya mau beritahu kepada Anda. Firman yang dibukakan itu rahasia yang tersimpan selama berabad-abad. Yang dikotbahkan oleh Rasul Paulus. Itu berbicara tentang kedalaman isyatinya. Itu berbicara tentang rancangan Tuhan yang mulia dan dasyat itu. Yang harus dialami oleh orang-orang pilihannya. Di bumi. Di bumi. Rasul Paulus berita Injil yang diberitakan Paulus. Bukanlah Injil supaya manusia sekedar diselamatkan. Lalu diselamatkan dari neraka. Lalu dipindahkan ke surga. Tetapi the gospel that was being preached by the Paul. It is the gospel of truth. Itu adalah Injil kebenaran. It is the gospel of the kingdom. Itu adalah Injil kerajaan. Injil kebenaran. Yang harus dipraktekkan di bumi. The gospel of truth and the gospel of the kingdom must be preached and must be experienced on earth. Makanya ingat pada waktu Yesus mengajar satu doa. Yesus berkata begini. Kalau kamu mau berdoa mintalah supaya Tuhan mendatangkan kerajaannya. Mintalah supaya Tuhan mendatangkan kendaknya di bumi. Di bumi seperti di surga. Dan jemaat mula-mula melalui Rasul Paulus dan yang lainnya. Meletakkan fondasi ini. Apa yang diajarkan oleh Yesus. Harus tergenapi di bumi ini. Kepada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kita hidup di hari terakhir. Apalagi kita yang hidup di hari terakhir. Kita sebenarnya sudah lebih mudah. Karena pada waktu jemaat mula-mula. Injil belum tercetak dalam sebuah kitab. Belum. Jadi Rasul Paulus membukakannya itu. Betul-betul. Betul-betul 100% diinspirasikan oleh Rukunus. Dia adalah seorang Rasul yang punya pengetahuan teologi. Yang ada di dalam perjanjian lama. Kemudian dia terlibat di dalam penulisan perjanjian baru. Jadi pada waktu itu jemaat mula-mula. Betul-betul Paulus melakukannya berdasarkan pewahiuan. Yang dibukakan oleh Rukunus. Tapi kita sebenarnya lengkap. Firman Tuhan sudah ada di dalam kitab yang tertulis. Dan kesaksian-kesaksian yang ada pada murid-murid Tuhan. Sudah kita lihat di dalamnya. Tinggal kemudian Rukunus menyingkapkan lebih dalam lagi. Karena saya percaya bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. Injil itu harus dibukakan secara penuh. Injil itu harus dibukakan secara penuh. Supaya kita menerima kepenuhan yang berasal dari Tuhan. Supaya kita menerima sukacita yang berasal dari Dia. Dan Tuhan menyingkapkannya secara penuh buat kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Nah, yang Tuhan minta dari kita adalah atensi. Yang Tuhan minta dari kita adalah perhatian dengan penuh. Dan Tuhan minta dari kita perhatian dan kemudian kita bertindak berjalan sesuai dengan firman. Jadi, apa yang saya mau katakan kepada Anda bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Marilah kita berjalan di dalam rencana Tuhan itu. Karena jalan Tuhan itu tidak pernah berlekak-lekuk. Jalan Tuhan itu jalan yang lurus. Tidak pernah berlekak-lekuk. Artinya begini. Kalau Tuhan memberikan firman setiap hari, Tuhan tidak mau mempersulit kehidupan kita. Kalau Dia memberikan firman, itu jalannya lurus. Lurus artinya sebenarnya gampang dipahami. Gampang dimengerti. Tuhan tidak akan membuat kita sulit. Tidak akan membuat kita sulit. Tuhan tidak mau membuat kita sulit. Tapi sebenarnya Injil, the gospel of truth and the gospel of the kingdom. Injil kebenaran dan Injil kerajaan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lalui hari lepas hari. Dan Tuhan mau kita mengerti. Karena Tuhan tidak mau buat itu menjadi sulit. Tidak mau menjadi sulit. Tapi Tuhan mau membuat kita mengerti. Tapi Tuhan butuh perhatian kita yang serius. Satu ayat buat kita pada hari ini. Hosea pasal yang 14. Dalam Hosea pasal 14 kita akan lihat. Ayat yang ke sembilan. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahui. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menampunya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Perhatian baik-baik. Tuhan mau kita merupakan orang-orang yang sudah dibenarkan dan menjadi orang benar. Siapa orang benar? Saya pernah sampaikan lewat live streaming ini. Orang benar adalah orang yang menerima firman dengan segenap hati. Lalu yang mulai berjalan di dalam firmanya. Itulah orang-orang benar. Kita dibenarkan oleh darahnya. Tapi kita menjadi orang benar ketika kita menerima firman Tuhan sepenuhnya. Dan kita mau berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Karena jalan itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang benar. Kalau pemberontak tidak mungkin. Kalau pemberontak pasti tergelincir. Kenapa? Karena tidak mampu menapak dengan penuh. Orang pemberontak masih berjalan di dalam pikiran yang lama. Orang pemberontak masih berjalan di dalam sikap hati yang lama. Orang yang memberontak masih berjalan di dalam cara-cara yang lama. Makanya dikatakan orang yang memberontak tidak mampu berjalan dengan mantap. Dia pasti tergelincir. Kenapa? Dia tergelincir karena cara berpikirnya sendiri. Dia tergelincir karena hidupnya sendiri masih terpaut kepada hal-hal yang lama. Tapi orang benar yang mengikuti firman. Dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Berjalan setiap hari. Tidak akan tergelincir. Sebab jalan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan jalannya tidak berlekak-lekuk. Tidak membuat orang jadi sulit. Tapi berjalan terus. Jadi dikatakan siapa yang bijaksana biarlah ia memahami. Siapa yang paham biarlah ia mengetahui. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Jadi apa yang selama ini Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Itu sebuah perjalanan yang daset. Yang Tuhan mau supaya kita tempuh. Di dalam perkataan Paulus kita bersekutu dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Itulah orang-orang yang meresponi firman. Kemudian mulai sepakat dengan firman. Dan mulai bergerak dan bertindak seperti yang firman Tuhan ajarkan. Percayalah Tuhan. Tuhan mau berurusan dengan bagian dalam kita terlebih dahulu. Karena apa? Di bagian dalam itu ada hati kita. Tuhan menunggu hati kita yang mau selaras. Ketika hati kita selaras. Kemudian pikiran kita pun selaras. Dan hidup kita pun selaras. Perkataan kita pun selaras. Maka Tuhan akan menolong hal-hal yang ada di luar. Bagian yang ada di luar. Karena Dia yang akan memimpin kita. Dia akan membawa kita dalam satu perjalanan yang luar biasa. Di luar perjalanan yang padang kering. Atau di luar krisis. Itu adalah perjalanan yang sudah dikuasai oleh musuh. Tetapi di dalam krisis kita berbeda. Kita berjalan dalam tuntunan Bapak di sorga. Itu jauh berbeda dengan orang-orang yang berjalan di luar. Jalannya Tuhan. Yang adalah perjalanan yang sudah dikuasai oleh musuh di luar sana. Tetapi di dalam krisis tentunya berbeda. Namun tetap ada pengajaran dan instruksi supaya kita berhasil. Anda ingat waktu Tuhan berbicara kepada Yosua. Kemudian Yosua menyampaikan kepada orang Israel. Itu tertulis dalam Yosua 1 dan 8. Supaya kamu bertindak hati-hati. Kamu harus memperkatakan firman. Karena di dalamnya ada guidance. Ada teachings. Sekarang dalam Hosea 14 dikatakan. Biarlah kita mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan itu ada lurus. Dan orang-orang pemberontak tidak mampu berjalan di atasnya. Harapan Tuhan. Harapan saya juga. Kita adalah orang-orang yang mau mendengar akan firman Tuhan. Jangan ikuti sikap hati orang-orang yang memberontak. Tapi ikutilah sikap hati orang-orang yang mau berjalan bersama dengan dia. Orang-orang yang memberikan hidupnya. Untuk berkata. I want to follow you. Aku mau mengikuti engkau. Dan lihatlah perjalanan kita. Pasti akan penuh dengan kesaksian. Puji Tuhan. Ini adalah firman yang Tuhan bagi kepada saya. Untuk saya bagikan kepada Anda. Karena perjalanan Anda belum selesai. Sekalipun beberapa di antara Anda mungkin mengalami masalah. Mungkin merasakan suasana kekelaman. Mungkin masih ada pergumulan di sekitarmu. Tapi fokus your heart, your mind. Fokus yourself on the word of God. Perhatikan dirimu. Sesuai dengan firman. Kalau ada hal-hal yang salah tentunya. Kita harus rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita harus minta ampun dengan Tuhan. Kemudian kita harus berjalan di dalam kebenaran. Maka kita lihat pertolongan Tuhan akan terjadi dengan luar biasa atas kehidupan kita semuanya. Haleluya amin. Dan kalau saudara mau tahu lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan bukakan kepada saya. Sebab kita tidak bisa bagikan kepada Anda dalam waktu yang singkat ini lewat live streaming. Ada pengajaran-pengajaran yang lebih detail lagi. Yang dalam episode tertentu program yang lain yang saya upload di Youtube. Anda bisa ikuti di sana ya. Timothy Paringkuan Official. Atau Anda hadir di dalam persekutuan kami. Sebab dalam persekutuan kami saya bisa kupas panjang lebar tentang kebenaran ini. Tentang apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Di mana Tuhan juga mau kita sebagai orang-orang akhir zaman. Untuk kita hidup di dalamnya. Karena itu saya tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada Anda. Kalau Anda mau lebih tahu lagi tentang apa yang Tuhan nyatakan di hari-hari ini. Tentang hidupmu. Tentang keluargamu. Bahkan tentang bangsa. Yang Tuhan ada rencana di dalamnya termasuk bangsa Indonesia. Itu hanya kita bisa kupas di dalam pertemuan-pertemuan. Atau di acara-acara khusus yang mungkin bisa di upload di Youtube. Dan saya mau katakan bahwa hal-hal yang kita upload adalah hal-hal yang memang saya sudah persiapkan. Tapi ada hal yang sangat menarik. Yang spontan. Yang hanya bisa Anda terima ketika Anda hadir dalam persekutuan-persekutuan kami. Dan apa yang kita lakukan di persekutuan-persekutuan kami. Itu mungkin belum tentu juga kita bisa upload. Karena mungkin terlalu dalam. Sulit dipahami. Itu hanya bisa dibagikan lewat pertemuan-pertemuan. Jadi saya menghimbau buat Anda yang rindu lebih dalam. Tentang apa yang ada di depan kita. Tentang hal-hal yang bersifat profetik. Saya undang Anda untuk datang ke persekutuan kami. Hari ini nanti malam di Setia Budiwan, Kuningan, Lantai 3. Gabung bersama-sama supaya kita bisa lihat lebih jelas. Our destiny in Him. Destiny kita di dalam firman itu seperti apa. Datanglah bergabunglah bersama-sama. Supaya kita bisa mengerti bahwa rancangan Tuhan itu besar buat kita semua. Akhirnya kita menjadi saksi dari kebesaran firmannya. Ingat firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Dia tidak berdusta karena di dalam dia tidak ada dusta. Di dalam dia adalah kebenaran. Sebab dia sendiri adalah kebenaran. Kalau firman itu dibukakan. Maka dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita betul-betul mengalami apa yang dia sediakan untuk kita semua. Karena orang-orang yang dimeteraikan di atas namanya. Orang-orang yang ditebus oleh darahnya. Itulah sebenarnya orang-orang yang entitled. Yang layak, yang sudah ditetapkan untuk mengalami kebenarannya. Haleluya. Saya yakin Anda juga adalah orang-orang yang sudah ditetapkan. Untuk mengalami injil yang diberitakan oleh Paulus yang dibukakan. Tentang perjalanan di dalam dia. Haleluya. Amen. Gabung bersama-sama kami. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Namun kalau Anda di kota lain yang sulit bergabung bersama kami. Ikuti YouTube. Atau kuatkan dan teguhkan hatimu. Lewat live streaming yang saya bagikan setiap hari. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan sekalipun waktunya singkat. Itu membuat Anda firm, kuat untuk berjalan terus. Jangan menyerah. Jangan menoleh ke kiri, ke kanan. Jangan menoleh ke belakang. Moving forward. Look forward to the gospel that was being preached. Lihatlah kepada injil yang diberitakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bersekutulah dengan injil yang diberikan. Have the fellowship with the gospel that was being preached. Juga melalui mulut saya. Biarlah Anda bersekutu dengan firman. Artinya renungkan baik-baik firman yang diberitakan. Sebab di dalamnya ada rencana Tuhan. Di dalamnya ada masa depan. Di dalamnya ada guidance, ada tuntunan. Di dalamnya ada instructions, ada instruksi untuk kita berjalan. Sebab berjalan bersama dia. Pasti kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Pasti kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan firmannya. There is always miracles. Selalu ada mujizat buat kita semua. Haleluya. 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 Amen. Amen. And amen. God bless you all. Have a good day today. Sampai ketemu lagi dalam peruan berikut. Atau sampai jumpa nanti malam. Tuhan Yesus memberkati anda semua. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive. Stay connected with this covenant. I love you. I love you. And I love you. Praise the Lord. Stay strong. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Amin. Amin. Dan amin. Yes.